Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Hari ini kita Berjumpa lagi Pada pembelajaran ilmu pengetahuan sosial Modernisasi bangsa Indonesia Nangan aku Seperti biasa sebelum memulai Kegiatan belajar alangkah baiknya Kalau kita mengawalnya dengan kegiatan berdoa terlebih dahulu Nah Kegiatan berdoa Kita awali dengan Tawasul Membaca suratul fatihah yang kita tujukan kepada Nabi Muhammad dan para alim ulama yang mendahului kita Doa sebelum belajar dan salawat nari Nah Untuk kegiatan berdoa Berdoa mulai Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Iyidina syiratul mustakim Siratul ladhina an'amta alaihim Gha'il ma'udu bi'ala'im Ghayril ma'udu bi'ala'im Gha'il ma'udu bi'ala'im Wa labdolil Amin Alhamdulillah Amin Kita lanjutkan doa sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim Raditu Billahi Rabbah Wabil Islamidina Wabimuhammadin Nabiya Warasullah Rabbi zidakni ilman Warazuqani fahman Amin Amin Alhamdulillah Semoga kegiatan awal Yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh ini Bisa mengantarkan kita untuk Belajar dipermudah Oleh Allah SWT Menyerap ilmu yang akan disampaikan Oleh Bu Juni Baik mata pelajaran yang akan kita pelajari Yaitu IPS Perubahan sosial budaya Dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia Nah untuk kompetensi dasarnya Kompetensi dasarnya ada di sebelah bawahnya ya Kompetensi dasar yang akan kita capai Yaitu kita mampu menganalisis Perubahan sosial budaya Dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia Nah tujuan kegiatan kita hari ini Nanti diharapkan ketika kalian sudah Menyima video dengan baik Nanti kalian bisa mengerti pengertian modernisasi Selain itu kalian juga bisa mengerti pengertian globalisasi Dan tidak hanya itu saja Setelah kalian mengerti pengertian modernisasi globalisasi Di sini juga nanti kalian akan bisa menjelaskan Perubahan sosial budaya terkait dengan modernisasi dan globalisasi itu apa Nah selain tahu pengaruhnya Kalian juga dapat menjelaskan ya Menjelaskan nanti kaitannya sama Kalau ini menjelaskan perubahan Kalau di sini menjelaskan pengaruhnya Jadi nanti ada perubahan apa Kemudian ada pengaruhnya apa Seperti itu anak ya Sekarang bisa begini lanjutkan lagi pada slide berikutnya Terkait dengan pengertian modernisasi dan juga globalisasi Yang pertama pengertian modernisasi Modernisasi adalah suatu proses ke arah yang lebih maju atau meningkat Di berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat Jadi yang dikatakan di sini modern Modern jadi ada perubahan Ada proses menjadi lebih baik Seperti itu ya Jadi modern itu ada perubahan-perubahan yang mengarah pada kebaikan Kaitannya sama perubahan tersebut Tentu ada globalisasi Di sini pengaruh globalisasi Globalisasi adalah suatu proses yang mendunia Jadi tidak ada batasan antara ruang dan waktu ya Mendunia Suatu proses yang membuat manusia saling terbuka Tergantung satu dengan yang lainnya Tanpa batas watuk dan jarak Artinya apa? Di globalisasi ini nanti kita akan lebih terbuka Misalnya kita mau punya sosmed Kita update status Di situ diketahui oleh banyak orang Di situ berarti ada nilai keterbukaan Antara individu satu dengan individu yang lainnya Mudah-mudahan dari sini bisa dipahamkan ya Nah kita lanjutkan pada slide berikutnya Di slide berikutnya yaitu ada Perubahan sosial budaya Namanya berubah ya Di sini dijelaskan perubahan Berarti ada sesuatu yang beda Antara yang sebelumnya dan yang sesudahnya Terkait dengan sosial budaya Sosial itu adalah kegiatan kita Berinteraksi dengan orang lain Membutuhkan orang lain Dan bagaimana hubungan kita dengan orang lain Itu disebut sosial Dan terkait dengan kebudayaan Kebudayaan merupakan kebiasaan yang kita lakukan Secara terus-menerus berangsur Sehingga di situ muncul suatu ciri khas Nah dari ciri itu maka timbullah kebudayaan Nah anak-anak sekarang Untuk secara keseluruhan Pengertian perubahan sosial budaya seperti ini ya Perubahan sosial budaya meliputi berbagai hal Seperti cara berpikir Berperilaku dan perubahan alat-alat Untuk memenuhi kebutuhan manusia Nah jadi perubahan sosial budaya tersebut Mencakup cara berpikirnya seseorang Cara berperilaku dan juga perubahan alat-alat Yang kita gunakan sehari-hari dalam Memenuhi kebutuhan kita Faktor yang menjadi penyebab perubahan sosial budaya Kenapa ada perubahan? Nah disini sebabnya Yang satu bertambahnya jumlah penduduk Jumlah penduduk yang semakin hari Semakin bertambah Semakin meningkat Disitu nanti akan menjadikan manusia itu Mempunyai inovasi Atau penemuan baru Untuk pemenuhan kebutuhan Maka disitu terjadi perubahan sosial Kemudian adanya penemuan baru Semakin hari Semakin bertambahnya waktu Akan ditemukan Hal-hal baru Baik itu dari segi teknologi Maupun komunikasi Sehingga itu akan mempengaruhi Kehidupan sosial masyarakat Lanjut Terjadinya konflik Dari adanya konflik Dari adanya masalah Dari munculnya suatu konflik Maka disitu akan menimbulkan Seseorang itu terpaksa untuk berpikir Menciptakan perubahan Terutama pada dirinya sendiri Dan yang keempat Adanya perubahan lingkungan alam Nah disini dicontohkan Lingkungan alam yang berubah itu Yang seperti apa bu? Nah disini dicontohkan Gempa bumi Gunung meletus Jadi ketika ada perubahan Di lingkungan sekitar kita Akan memaksakan seseorang itu Mempunyai kreativitas Misalnya Habis ada gunung meletus Dimana disitu ada tanah vulkanik Terus kemudian belerangnya banyak Maka orang itu dengan berlimpahnya Itu salah satu sumber daya alam ya Itu akan menjadikan kita kreatif Untuk menemukan hal-hal yang bisa dimanfaatkan Dari benda-benda yang ada di setar kita Nah berikutnya Adanya pengaruh kebudayaan Dari masyarakat lain Masyarakat lain disini Bisa masyarakat Lain daerah Bisa dari masyarakat luar negeri Artinya dengan kemajuan teknologi Komunikasi Menjadikan informasi itu cepat tersebar Dan terserap oleh masyarakat Nah disitu pintar-pintarnya kita Sebagai manusia yang bijaksana Maka kita harus memfilter Artinya apa? Menyaring hal-hal yang sesuai Dengan kebudayaan kita Dan menaruh atau meletakkan Kebudayaan kurang sesuai Sehingga dengan adanya Persebaran kebudayaan Atau budaya luar negeri Atau budaya kebarat-baratan Kebudayaan dari negara kita Negara asal tidak tercemar Atau menjadi jelek Dan lain sebagainya Oke baik dari sini Bisa begini lanjutkan ya Nah terkait dengan Perubahan sosial budaya Maka sedikit contoh Yang akan Buyuni sampaikan Nanti kalian di rumah Bisa menggali informasi Sebanyak mungkin Bisa melalui gadget kalian Bisa melalui laptop Dan lain sebagainya Bisa mengakses Google Chrome Bisa mengakses Mozilla Dan juga lain sebagainya Dimana disitu disediakan Berbagai macam sumber belajar Tentunya kalian harus Cerdas dan bijaksana Dalam memilih Oke lanjut Contohnya disini Pengaruh perkembangan Teknologi dan komunikasi Kalian bisa lihat Di sebelah sini Ada perubahan ya na Ada gambar-gambar Dari 10 tahun Menuju 10 tahun ke depan Nah Dari tahun 1977 Sampai dengan 1988 Kita bisa menyimak disini Mulai dari telepon Dan juga komputer yang digunakan Dari yang tebel Dia menyusut ya Perubahan Jadi ada perubahan Selanjutnya 10 tahun berikutnya Dari tahun 1987 Menjadi Maaf Ke 197 Disini Ada perubahan Lebih bagus lagi Dan di tahun 2007 Tentunya Ada Sangat berbeda Nah Disini Kita tahu Handphone yang kita gunakan Semakin canggih Mulai dari kameranya Mulai dari suaranya Ya Mulai dari akses Aplikasi lainnya Yang bisa kita masukkan Di dalam HP kita Sehingga bisa membantu kita Untuk Memudahkan kita Menyerap informasi Nah Untuk contoh yang kedua Disini ada Kayakannya dengan Oh ini Komputer Yang dulu tebal Seperti ini Terus akannya Ini juga masih banyak Kita gunakan disini Nah ini yang terbaru ya Model seperti itu Lebih tipis Lebih ramping Mungkin Kalau kita membawanya Kemana-mana itu Jadi lebih Hemat tempat Ya Kalau seperti ini kan Kita mau bawa kemana-mana Gak bisa Ini berarti duduk Di dalam kantor Atau dalam rumah Tapi kalau bentuknya Manual Seperti laptop Seperti ini Bisa kita bawa kemana-mana Misalnya kita belajar Dari ruang tamu Pindah ke tempat belajar Terus kemudian Kita bisa menyimpannya Di tas Dan lain sebagainya Kalau seperti ini kan Gak bisa disimpan di tas ya Oke Kita lanjutkan lagi Pada slide berikutnya Nah Pengaruh perkembangan teknologi Dan komunikasi ini Mempunyai kelebihan Dan juga kekurangan Kelebihannya Mempermudah Dan mempercepat Penyampaian Atau penyebaran informasi Seperti yang ada Di hadapan kalian Ketika kalian menyimpan video Yang Bu Yuni sampaikan Disitu berarti Membuktikan Bahwa penyebaran informasi Bisa dilakukan Dengan cepat Misalnya Bu Yuni Menyampaikan video Seperti ini Di kalah pandemi Kan tidak mungkin Kita bertatap muka Tapi karena ada Bantuan HP Ada bantuan komputer Sehingga Bu Yuni Bisa menciptakan video Pembelajaran Dan bisa Kalian tonton Baik di HP Maupun di laptop Yang sudah tersedia Di rumah kalian Selain itu juga Ketika kalian menerima Notifikasi WA dari Bu Yuni Terkait tugas harian Menjadi lebih mudah Lebih gampang Bu Yuni ngirimnya Pukul 6.30 Kalian 6.30 0.1 Lebih dari 1 detik Sudah bisa menerima Dan tentunya Disitu harus ada Support internet Oke Selanjutnya Kekurangan Nah Kekurangan dari Perkembangan teknologi komunikasi Disini adalah Isu sara Isu sara itu Kaitannya sama Suku Ras dan agama Jadi nanti Ada konflik Antara Suku A Dan suku B Tersebar luas Nah disitu nanti Akan menciptakan Perpecahan Kemudian Kekerasan Kekerasan Berita kriminal Itu sering sekali Kita temukan Baik di media televisi Handphone Maupun Ketika kita Searching Melalui Media HP Pornografi Menjadi hal biasa Nah Untuk pornografi Menjadi hal biasa Ini ketika Kita melihat Iklan-iklan Di televisi Dimana disitu Mengiklankan Baju-baju Yang mungkin Press body Seperti itu Nah ya Nah Itu menjadi hal biasa Terus Contoh lagi Hal pornografi Selainnya Masih banyak ya Nah itu bisa kalian temukan Nah itu Dan itu menjadi hal yang biasa Padahal Kaitannya dengan Pornografi Itu kan Sesuatu yang tabu Oke Selanjutnya Kalau tadi Komunikasi Disini ada Perkembangan Teknologi Nah disini ada Mesin apa Mesin untuk Oh gesek uang Nah enggak Jadi disini ini Nanti kalau misalnya Kita gak bawa uang tunai Ketika mau beli Maka kita bisa Gesek kartu debit Atau kreditnya Pada alat tersebut Sehingga kita gak Menyerahkan uang Secara tunai Atau cash Nah Yang kedua HP Nah disini ada Mobil banking Jadi untuk Kemajuan teknologi Tidak hanya melakukan Dengan mesin ini Tetapi kita juga Baka bisa M banking ya Transfer Seperti itu Nah bisa juga Kita menggunakan Alat tarik tunai Seperti ini Yang banyak kita jumpai Di daerah tempat tinggal kita Oke selanjutnya Pengaruh Perkembangan teknologi Nah kaitannya dengan Transaksi keuangan ya Disini ada kelebihannya Mempermudah transaksi Perusahaan Atau perorangan Untuk kepentingan bisnis Jadi kita akan Dimudahkan Tanpa harus ribet Bawa uang Kemana-mana Jadi kita bisa bawa Kartu kredit Atau kartu debit Itu tersendiri Nah untuk kelemahannya Disini para penipu Dan berjahat Bermunculan terutama Dalam kasus transaksi O-Len Nah jadi hati-hati Ketika kalian melakukan Transaksi O-Len Baik pembelian Maupun penjualan Kalian harus benar-benar Tahu alamat Kemudian Dan juga Statusnya Atau latar belakang Dari orang yang Kita ajak untuk transaksi Kemudian transaksi Memicu munculnya Bisnis-bisnis terlarang Seperti narkoba Dan produk black market Atau ilegal Nah narkoba Narkoba ini Pengaruhnya Sangat luar biasa Terhadap Saraf organ kita Sehingga Diharamkan Nah Tapi banyak orang Yang menggunakan Karena Mungkin keimanan mereka Jadi untuk menghilangkan Rasa capek Dan lain sebagainya Mereka menggunakan ini Padahal Dia akan merasa Capek seterusnya Seumur hidupnya Ketika Dia menggunakan Narkoba ini Untuk Dia pikir Untuk menyelesaikan Masalahnya Tapi akan bertambah Masalah Jadi kita jauhi Benar-benar Yang namanya Narkoba ini Ilegal Bisnis-bisnis yang terlarang Misalnya Jual beli Hewan yang mau punah Seperti itu Nah ya Sering kan kita temui Di luar sana Banyak Pengiriman Burung langka Nah itu termasuk Bisnis terlarang Atau ilegal Nah karena Kemajuan teknologi ini Banyak orang memanfaatkan Hal itu Oke selanjutnya Dampak perubahan Sosial yang bersifat Positif Nah ini Yang bersifat positif Harus kita Perhatikan Yang pertama Berkembangnya ilmu pengetahuan Dan teknologi Jadi Semakin mudah Kita memperoleh Ilmu pengetahuan Melalui sistem internet Melalui teknologi Jadi kita harus Benar-benar Manfaatkan Tingkat kehidupan Jauh lebih baik Karena kita menggunakannya Dengan bijak Dengan sebaik-baik mungkin Kita memanfaatkan Hal-hal yang baik Maka kehidupan kita Juga akan meningkat Nah selanjutnya Perubahan tata nilai Dan sikap Dapat mengubah Nilai dan sikap Masyarakat yang sebelumnya Irrasional menjadi rasional Artinya apa bu? Irrasional dan rasional Irrasional itu sesuatu Yang dianggap Tidak akan pernah mungkin Tetapi dengan kemajuan Perubahan sosial disini Menjadikan sesuatu Yang tidak mungkin Menjadi mungkin Nah itu ya Jadi misalnya Kalau misalnya Tidak ada guru di rumah Saya tidak bisa belajar Nah itu Pemikirannya tidak masuk akal Nah sekarang bisa masuk akal kan Dengan dihadirkan video Pembelajaran Yang dibuat Kemudian dikirimkan Melalui Media Handphone Kita dapat bantuan Dari Youtube Google Untuk melakukan Pembelajaran kita secara online Tetap semangat ya Kita belajar jarak jauhnya Oke lanjut Nah Kalau tadi ada perubahan Yang bersikap Positif Nah disini yang negatif Sikap individualistis Atau individualisme Jadi keakuannya kuat Aku bisa ngapa-ngapain sendiri Aku bisa kesana kesini Sendiri tanpa orang lain Nah itu sikap yang salah Gaya hidup kebarat-baratan Anak-anakku Kebudayaan barat itu Tidak melulu salah Orang Dari luar negeri itu Mempunyai semangat Dan atas kerja yang luar biasa Nah itu yang harus kita contoh Nah untuk cara kebudayaan Berpakaian Dan lain sebagainya Yang kurang sesuai di budaya kita Maka jangan ditiru Nah gaya hidup kita Nyontoh yang baik-baik aja Untuk yang kebarat-baratan Yang konsumtif Misalnya konsumtif Bahan-bahan yang setengah matang Tidak sesuai dengan kondisi Fisik kita Itu ya jangan ditirukan Nanti kita tambah sakit Oke lanjut Pola kehidupan konsumtif Konsumtif itu menghabiskan Jadi kita ubah Perilaku yang konsumtif Menghabiskan Mau ini Mau itu Dan lain sebagainya Kita kurangi Kita ubah menjadi Pola hidup yang produktif Menghasilkan Kita asah kreativitas kita Kita asah kemampuan berinovasi Sehingga menciptakan Menciptakan dan menciptakan Oke selanjutnya Kesenjangan sosial Kesenjangan sosial ini Kaitannya dengan Hubungan antara satu dengan lain Biasanya ini Karena adanya Miskomunikasi Atau Informasi yang tidak Tersampaikan dengan baik Sehingga Orang yang menerima Informasi tersebut Menerima sesuatu hal yang Dianggap merugikan Dan lain sebagainya Sehingga memunculkan Kesenjangan Nah anak-anakku Itu dampak negatif Nah bagaimana upayanya Di sini Upaya yang pertama Yaitu yang satu Kita harus melakukan Filter terhadap budaya Yang akan diterima Dan ditolak Jadi budaya yang masuk Ke negara kita Melalui Televisi Handphone Ya Aplikasi-aplikasi Online lainnya Kita lihat Kita pahami Kita pelajari Mana yang sesuai Dengan kebudayaan kita Dan mana yang tidak Sesuai dengan kebudayaan kita Yang sesuai dengan kebudayaan kita Oke kita serap saja Dan untuk yang tidak sesuai Maka kita letakkan Nah Lanjut Memiliki sikap untuk Melestarikan kebudayaan lokal Kebudayaan Indonesia Itu sangat Luar biasa Kita kaya akan Kebudayaan Ya anak ya Kita kaya suku Kita kaya akan Kebudayaan Suku di Jawa aja Ada suku Madura Ada suku Sunda Ada suku Jawa Itu di Jawa aja ya Nah bagaimana Dengan suku-suku di negara lain Ada suku Dayak Dan sebagainya Kita kaya akan itu Kita lestarikan Kebudayaan Misalnya Ada Istilah kebudayaan Menggunakan batik Batik merupakan Salah satu karya Bangsa Indonesia Yang luar biasa Dan diakui secara mendunia Maka kita lestarikan Kebudayaan Kita berpakaian batik Seperti itu ya Nah lanjut Menggunakan teknologi Yang ada dengan selektif Selektif ya Teknologi yang ada dengan selektif Sehingga akan menghasilkan Sesuatu yang bersifat positif Anak-anakku Pesannya Bu Yundi disini Ada Aplikasi game online Itu memang Dibolehkan kita Melakukan game online Tapi Kalian harus selektif Disini memilih Game yang berbobot Yang mempunyai Efek baik Buat kita Dan disini Tentunya kita juga Harus Memanajemen waktu Jangan sampai Kita dipermainkan Oleh game Kita dikerjain oleh game Artinya apa Kita luas sholat Kita lupa makan Kita lupa belajar Kita cuma nge-game Jadilah kita orang yang merugi Kalau seperti itu Ya Kita harus bersifat selektif Mana yang diutamakan Mana prioritasnya kita Menggunakan hp itu Kalau sesekali nge-game Boleh Tapi kalau kita berkali-kali Bahkan kita lupakan Segala-kalanya Itu yang kurang baik Oke Selanjutnya Kaitannya dengan Wah Ternyata sudah selesai Perjumpaan kita Berakhir disini Anak-anakku Seperti biasa Kita membuat kesimpulan dulu ya Nah Kita membuat refleksi Penyampaian tugas Dan berdoa Kesimpulannya Seiring dengan perkembangan zaman Terdapat kemajuan teknologi komunikasi Penyebaran berbagai kebudayaan Termasuk kegiatan sosial Hal tersebut memiliki dampak baik Maupun Dampak baik positif maupun negatif Ya Jadi Kemajuan teknologi nanti Akan memberikan sesuatu Dua hal Yaitu sifatnya Baik dan Kurang baik Nah Terkait dengan adanya Perubahan sosial budaya Maka kita harus Menyiapkan upaya Menyikapi hal tersebut Kita harus punya upaya-upaya Kita harus punya Cara cerdas Bijaksana Untuk Menyiapkan perubahan-perubahan Destar kita Nah Semoga kegiatan belajar kita Hari ini Menyenangkan Kalian bisa menerima Informasi yang disini Sampaikan dengan baik Menjadi manusia yang bijaksana Dan menerima perubahan Adalah hal harus dilakukan Jadi kita itu harus siap Ada perubahan Kita harus siap Ada sesuatu hal yang baru Kita harus bisa menerima Nah Menerima Mempelajari Dan memfilter Artinya memfilter Disini adalah menyaring Hal baru yang sesuai Dan dapat diterapkan Di negara kita Diterapkan di lingkungan kita Ya Kemudian Bersikap toleransi Terhadap perubahan Serta dinamis Tidak mementingkan Kepentingan pribadi Dalam hal ini Juga tidak menciptakan kerugian Jadi Ketika kita Ada jadwal Kegiatan bersama Maka kita harus Mendahulukan Kegiatan bersama Disini artinya Mementingkan kepentingan Umum Di atas kepentingan pribadi Memanfaatkan kemudian Teknologi yang tersedia Dengan bijaksana Sesuai dengan kebutuhan Nah Berapa jam Dalam satu hari Kalian menggunakan HP Disitu harus kalian perhatikan Nah Padahal hidup kita Tidak hanya melulu Melihat HP ya Boleh Kalau kita bekerja Kita berkomunikasi Kalau memang sekarang Harus daring Pakai handphone Tapi Kalau kita cuma Main-main Pakai HP Kemudian Durasi waktunya Lebih banyak Dari kegiatan yang lainnya Maka itu yang kurang baik Mari kita benari Bersama-sama Kita benari Bersama-sama Perilaku kita Kebiasaan kita Dalam menggunakan Kemajuan teknologi ini Nah Tugas kalian selanjutnya Yaitu Mengerjakan Latihan Dili yang disediakan Mencatat hal-hal penting Yang belum jelas Kemudian Mengisi daftar Menyelesaikan Di grup WhatsApp kelas Nah Untuk kegiatan Akhir Bu Yuni berpesan Bersikap bijaksana Dan menutoleransi Terhadap perubahan Jadi kita jangan Pernah menolak perubahan Kita harus Menyiapkan diri Untuk menerima perubahan Apapun itu halnya Tetap Menerapkan Kebiasaan baik Menjaga protokol Kesehatan Dan juga Keimanan Di kalah pandemi Seperti ini Penting sekali Kita menjaga Kebersihan Tujuannya Beransur-ansur Menuju pada Kesehatan Nah anak-anak Mungkin itu yang dapat Bu Yuni sampaikan Pada kegiatan belajar Kali ini Maka kita Tutup kegiatan Berdoa kita Seperti biasa Dengan membaca Doa kafaratul majlis Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Allah Illa Illa Anta Astaghfiru Qawadubu Ilaik Amin Amin Ya Rabbul Alamin Mudah-mudahan Kalian semua Diberikan Kemudahan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Kegiatan belajar Hari ini Demikian Materi yang dapat Saya sampaikan Pada pertemuan Hari ini Semoga Bermanfaat Apabila ada Kata-kata Bu Yuni Yang kurang berkenan Kata-kata Bu Yuni Yang kurang jelas Kata-kata Bu Yuni Yang salah Semua Berasal dari Bu Yuni Bu Yuni Mohon maaf Lahir dan batin Nah Nakanaku Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh